Hmm, Hyers lagi tidur Teman-teman, gue pengen ngasih tau ke kalian Kalau Hyers lagi ngadain giveaway Tetapi kalian harus parkour di world Hyers Dan kalian harus memasuki pintu ini Setelah itu, kalian akan kekirim ke world ini Ini adalah world giveaway-nya Hyers Yang belum banyak diketahui oleh orang Dan Hyers akan melakukan giveaway-nya saat dia mencapai 50.000 subscriber Jadi, tolong bantuannya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi di episode kali ini Kalian bisa lihat sendiri Set gue beda coy Tapi tenang, ini bukan set baru gue Jadi, gue itu habis nge-break Jangan lupa nanti gue bakal ngeliatin gue nge-break apa Jadi, gue itu udah membuat videonya Nanti kalian bisa lihat aja sendiri Dan sebelum gue tunjukkan videonya Mungkin gue bakal jelasin world vending game yang sekarang ini Udah lumayan ada kemajuan Kalian bisa lihat sendiri Walaupun vending-nya itu masih banyak yang bolong-bolong gitu coy Dan semoga saja secepatnya vending-nya ini Bakalan terisi dengan vending-vending yang kosong Karena kalau masih banyak yang kosong kayak gini ya sama aja Kayak sebelumnya gitu kan Nggak ada bedanya sama world yang dulu coy Oke, jadi sebelum kita masuk ke video yang udah gue bikin Gue itu pengen jelasin Gue itu pengen Bentar, gue ganti set dulu Gue itu pengen nge-build-nge-build dulu Ini kan masih ada wooden platform nih coy Ini bakal gue ganti aja Menjadi steel grider coy Oke, mungkin gue bakalan timelapse dulu Supaya videonya nggak kepanjangan coy Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Oke coy Jadi semuanya udah gue ganti ke steel grider Seharusnya sih udah semua ya Jadi misalkan masih ada yang pake wooden platform Berarti gue kagak liat Dan sekarang gue itu pengen nge-cat ini coy Door-nya ini menjadi warna hitam Dan bagi kalian yang misalkan mau nge-cat juga warna hitam Kali ini tuh weather-nya harus warna gelap juga coy Kan sebelumnya gue itu pakai apocalypse Weather kalau nggak salah namanya ya Oh bukan apocalypse lagi Epoch coy Epoch mesin Jadi itu ada tiga background Dan tiga-tiga itu warnanya cerah Dan gue nge-cat door-nya ini warna hitam Itu masih keliatan banget coy Jadi supaya tidak mengganggu kayak gini Kan kalian kayak pusing banget gitu ya Kayak berhamburan warna Apa ya? Warna abu-abu gitu Jadi ngeliatnya itu kayak enggak banget gitu coy Dan ini udah gue sediakan pen bucketnya Dan kenapa DL gue sisa 26 nih Makin lama makin turun makin abis coy Sebenernya gue nggak tau juga Kenapa cepet banget abis Tapi gue abis ini bisa jelasin Beberapa DL gue yang gue spend untuk mesh Akhirnya hires nge-mesh boy Bayangin Selama ini nggak nge-mesh kan Oke Jadi sekarang gue langsung saja Pen-pen dulu door-nya Jadi mungkin bakal gue timelapse lagi coy Oke coy Nah sekarang kan enak gitu coy Ngeliatnya Nggak pusing gitu kan Banyakan yang abu-abu gitu Karena screen door-nya Dan Sebenernya gue itu rip Rip WL Karena gue membeli pen yang warna black Seharusnya itu gue dari awal Menggunakan cave entrance aja coy Karena cave entrance ini Sangat murah ya menurut gue Bentar gue cari dulu coy Cave entrance gue jual berapa seats-nya ya Oke jadi ini adalah cave entrance gue Harganya itu Kok 1 per WL gitu kan Berapa anjir Lupa gue nggak tau harga aslinya coy Jadi ini masih harga-harga Ya harga-harga gembel masih ya Belum gue atur Karena gue itu belum ada membeli RSP seats lagi Jadi ya harganya gue jadiin Serata 1 WL semua aja Oke dan di bawah sini kalian bisa lihat Ada guestbook dan sign coy Jadi ini adalah modal gue Untuk gue meshing Jadi gue itu Mesh 2 benda Yang pertama ada EZ Cook Oven Dan yang kedua itu ada Secret Project coy Oke jadi EZ Cook Oven ini Gue membeli HTB seats itu Sekitar 9200 seats For 230 WL Jadi itu bisa dihitung 40-45 WL Gue belinya Dan lavarocknya itu Gue ambil dari SSP gue Karena numpuk banget Waktu itu ada 10.000 seatsan Dan sekarang udah mulai abis Dan dari 9200 seats Setelah gue break Menggunakan set yang gue beli Ini coy Rayman plus Anches blue level 1 Plus body head coy Kata orang-orang sih Ini set yang bagus ya Untuk farming Jadi ya gue beli aja gitu Jadi gue ini Beli Anches itu Overpay Sekitar 855 WL Dan body block itu Sekitar 970 WL Jadi kalau kita totalkan Gue itu nge-spend Sekitar 15 DL Dan 25 WL coy Untuk setnya Jadi itu kenapa DL gue abis ya Kalau kita tambahkan ke sini Berarti gue seharusnya punya 44 DL coy Kalau gue gak beli setnya Berapa ya Di episode sebelumnya Gue lupa Gue punya berapa 70 ya Kalau gak salah 70 apa Berapa gitu Gue lupa coy Oke Untuk project Gue itu ngambisin Di EZCook Total spend 5 DL Dan 30 WL Kita tambahkan lagi coy Jadi gue itu Seharusnya mempunyai 47 DL Dan 55 WL Dan untuk secret project Ini gue barusan Nge-spend sekitar Untuk gold block seeds 625 WL Dan egypt seeds Itu 230 WL Mungkin kalian bisa tau Gue bakal project apa Tapi semoga saja salah Karena gue gak mau diikutin dulu Karena ini masih secret coy Tapi Gue sebar Karena gue pengen ngeliatin gue DL gue itu Habis kemana gitu coy Karena kan di episode-episode sebelumnya Gue bilang Nanti bakal gue jelasin Dan sekarang ini Bakal gue jelasin Dan Tadi kan kita punya 47 DL Dan 55 WL Ditambah modal Untuk secret project gue Yang sekarang ini 625 ditambah 230 Itu 855 coy Oke jadi 4755 Ditambah 855 Sama dengan 56 DL Dan 10 WL Oke jadi Kemana kah sisanya itu ya coy Oke jadi gue bakal nonton episode sebelumnya dulu Karena gue penasaran coy Berapa DL sih yang gue pegang di episode sebelumnya Oke coy Jadi di episode sebelumnya itu Gue memegang 84 DL Oke jadi gue itu Kurang sekitar 18 DL Dari episode sebelumnya Dan kemana kah 18 DL itu coy Tenang gue bisa jelasin Yang pertama Gue nge-spend itu ke Valspec Gue belinya 18 Pro L Gue tau itu mahal Tapi karena gue lagi perlu Kemarin banyak banget Jadi gue beli aja Sekitar Gak sampai 10 ribu pokoknya Udah Berkurang Gue pakai Dan itu nge-spend sekitar Berapa ya 2 sampai 3 DL Gue gak ngitung banget Dan juga bagi kalian yang jual Valspec 20 Pro L Gue perlu sekitar 100 ribu Valspec Jadi kalian bisa saja Message gue Dan juga Gue membeli Apa Display self coy Oke jadi gue ada 4000 display self Jadi ini nge-spend sekitar 4 DLan Dan Donation box juga Gue nge-spend lagi disini Banyak banget pokoknya coy Yang gak gue record Jadi mohon maaf banget ya Gak gue record Oh iya Dan disini gue udah jual Castile block coy Jadi castile block ini Lumayan bagus ya Desainnya Mungkin gue bakalan Desain gue Menggunakan Block castile yang ada disini Lumayan banyak juga sih Stoknya ada 600 Yang ini ada 300 Pokoknya di atas 200 Itu gue anggap banyak coy Pokoknya kalian bisa saja Visit vending G Langsung coy Kalian visit Red 5 Karena kita mulai dari 0 Oke Nah dan sekarang Gue bakalan tunjukkan ke kalian Bagaimana proses gue Memproduksi Easy cook oven coy Jadi yang secret project itu Sebenarnya belum gue jalanin Jadi kalian lihat dulu Yang easy cook oven coy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Jadi kalian sudah lihat Bagaimana gue Messing nya Dan ini Hasil gems yang belum gue ambil Gue sengaja gak gue ambil coy Gue sebenarnya Gatel banget Pengen ambil Dan kemarin itu Sempat keambil Sekitar 10k Jadi Kalian bisa lihat disini James gue berkurang Karena gue itu kemarin Sb sekitar 3-4 kali Pake gems Karena gue lagi mencari Item sesuatu Kemarin itu Dan mungkin gue bakalan Langsung ambil aja kali ya Karena ya Tunggu apa lagi kan Oke coy Jadi gue bakalan Langsung saja kita ambil Berapakah gems yang Bakal kita dapat Oke Waduh Banyak banget dapat Ini Essence-essence Apa sih namanya Ini gak tau gue coy Tadi kan 233 ya Sekarang kita akan Dapatkan sekitar Oke belum berhenti Oke terus 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 Oke kita Dapatkan sekitar 133 ribu coy Sebenarnya gue udah cek sih Pake gross kan Jadi gue tau coy Essence-essence nya Gue jual di fendingnya aja Jadi gue keep dulu Worknya Karena Essence-essence ini Berguna coy Gue bener gak sih Namanya essence Gue gak tau coy Essence-essence Nah bener deh Essence lah gue bilangnya Oh iya dan bagi kalian Yang suka messing Yang suka nandam Rarity tinggi Gue pengen ngenalin Barang ke kalian Oke jadi ini adalah Barangnya namanya Apple Struddle Dan apa sih bang Fungsi dari Apple Struddle Jadi Apple Struddle ini Mempercepat Grow Time Kalian coy Dan gue jualnya itu Satu per WL Dan durasinya itu 30 menit Dan misalkan kalian messing Kalian bisa menghemat waktu Bisa lebih cepat Dapat profitnya Cuman membuang beberapa WL doang Demi profit yang banyak Gitu coy Jadi jangan Pre-create sama WL Karena profit kalian itu Kan ber-DL-DL Masa kalian gak mau Membuang sekitar 10 WLan aja Untuk mempercepat Grow Time 3 kalian Jadi ini gue Rekomendasiin banget Dan misalkan Kalian udah memiliki Ances yang ijo itu Ances of Grow Apa ya Gue gak tau Ances of Grow Ances of Grow Time Gak tau gue namanya Itu bisa di-stack Sama ini coy Jadi Misalkan Level 5 berapa ya 10% ya Level 5 Level 5 Ances Ijo Ditambah Apple Struggle Itu berarti menjadi 15% Buset Misalkan gue nanam 1 hari 24 jam kan Terus Ditambah 10% nya Ances Level 5 itu Berarti Dikurang 2,4 jam Berarti Sekitar 21 jam Berapa menit Gitu coy Terus Ditambah 5% lagi Berarti dikurang 1,2 lagi Berarti dikurang 1,2 jam Itu berapa ya Pokoknya bisa di-stack Gitu coy Jadi ini Apple Struggle Ini barang yang mungkin Dari kalian itu Banyak yang gak tau Dan ini gue recordnya Hari Kamis Ya gue suka banget Record jauh-jauh Karena gue bikin stok Tapi ya gue juga Udah dapet fosil Makasih banget loh Udah ngunjungin World gue Jadi gue ada Sekitar Kita hitung bersama-sama Oke Oke disini ada 1 Kalian bisa lihat sendiri Ada 2 3 4 5 6 7 Wow Udah 7 anjir 8 Wow Oke Udah ada 8 fosil coy Ini gue baru buka Sekitar 3 hari Apa 4 hari ya Gue lupa coy Dan gue ada kepikiran Untuk ngejual spot aja gitu Untuk 10 WL per bulan Tapi Satu spotnya itu 5 rok Tapi mungkin itu gak worth it ya Gue pikir-pikir Kalau worth it Kalian bisa saja komen di bawah Mungkin Kalau komennya banyak Bang bikin aja Satu spot 5 place Maksud gue Satu spot itu 5 rok gitu coy Kalau banyak yang setuju Gue bakal bikin Jadi itu mungkin Bakalan dapet Sekitar 20 spot Satu spot itu 5 rok Dan Mungkin gue dapet Sekitar 2DL per bulan Dari jualan spot coy Dan ini kok Belum diganti Pake steel grinder Astaga Di VIP sendiri Kagak liat Oke Nah gini kan bagus coy Nah gue itu Kayak kesel banget Itu gue gak ada space connector Jadi bagi kalian yang jual space connector Yang ini loh Ini space connector namanya coy Oke Yang kayak besi-besi rantai gitu Kalau kalian jual Gue bakal beli sekitar 100-200 per WL Karena itu farmable coy Kalian gak usah jual mahal-mahal ya Gue tau itu farmable Oh iya Mungkin Setelah kalian nonton video ini SSP gue udah restock Jadi kalian langsung aja visit Vendingge Jangan pernah lupa nama ini Jangan lupa di rate Bagi kalian yang penasaran Gue lagi project apa Yang secret project itu Kalian harus tunggu Karena gue mungkin Gak bakal kasih bocoran Oke guys Thanks for watching I'm Hire Stay on my channel And See ya Bye